Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Para Komika beri sindiran pedas untuk KS Sang dan DPR saat demo, kita kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sejumlah Komika turun ke jalan mengikuti aksi demo menolak RUU Pilkada dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Terlihat Komika yang hadir di depan gedung DPR RI pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, di antaranya Ari Kriting, Abdur, Abdel, hingga Ebel Kobra, dan Yono Bakri. Abdur memberikan orasi berisi sindiran pedas untuk putra Presiden Jokowi, KS Sang Pangarap. Teman-teman kita berkumpul siang hari ini, kita semua cari kerja sendiri. Bukan dibantu bapaknya, teriak Abdur di atas mobil komando. Lantaran RUU Pilkada diduga kuat untuk meloloskan KS Sang sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Berdasarkan pantauan tribunews.com, masa yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Umat, dan beberapa elemen masyarakat sipil telah hadir di depan gedung DPR sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka yang jumlahnya ratusan pendemo itu langsung memadati depan pagar beton DPR hingga jalan Gatot Subroto. Dalam aksi hari ini, mereka juga membawa sejumlah atribut, di antaranya poster berisikan protes hingga tuntutan terhadap pemerintah dan DPR. Tampak satu poster yang dibawa berisi pesan protesnya terhadap Presiden Jokowi Dodo yang dianggap berupaya menguasai DPR. Ada pun tulisan yang tertera pada poster tersebut yakni, DPR milik rakyat bukan Jokowi. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini, di siang hari ini, kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stena Bindo, sekarang sudah jadi ormas walaupun kekebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti katakan anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini, buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silahkan atur. Atur arsyat, silahkan. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat siang, semuanya! Tauan-teman semuanya, mohon maaf kami empat orang hadir di sini, mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu, kalau lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang, kalau belum sempat rekam, saya ulangi kumpulan orang yang tolong! Tolong, saya tolong tolongnya! Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini, di siang hari ini, kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya! Rasanya ajaib! Mohon maaf untuk bapak ibu yang hari ini mengalami kemacetan, bapak ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet lima tahun ke depan! Abis ini saya masuk pil, gue kayaknya abis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selap kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditutupkan oleh MK itulah yang seperti kata presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita sudah final dan kita taati, maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga bapak-bapak di MK untuk terus. Dan benar-benar, KPU menuruti apa yang diputuskan di MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak, teman-teman. Berikutnya ini dia, teman saya, Ari Krip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini, mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas, karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis, kemudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita, kita melihat dengan gambar. Bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili seolah rakyat? Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa menunggikan yang terbaik untuk Indonesia, kami arti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini, hari ini, besok, dan seterusnya, untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh makhluk-makhluk rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya, teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak, teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, berhitung dengan untuk Bintang Eman. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lep! 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 Kita berkumpul di sini tidak membela persorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini digumpulkan karena kemarahan kita. Lep! Kita dianggap tolo, teman-teman. Lep! Banyak akrobat-akrobat keputusan yang tidak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. kita dianggap tolo. Ketika kita dianggap tolo, kita harus loan! Lep! Lep! Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolo. Tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang di sini untuk membela bersama kita. Hidup, Ebel! Buat teman-teman yang enggak sempat hadir di sini, tangankan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan nyawal dulu. Jangan ya, DIA! Hidup, Rakyat! Kita bikin ombak, kita bikin ombak dari sini. Oh, gitu ya? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oh, semua, 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 semua. Oke, 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 sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh, sekali lagi. Bintang ebon mau buat dirilisnya. Lumayan ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman buat dirilisnya. Sebelum kita selesai, Komika kita punya lagu buat, ya buat senang-senang, kita lagu Agak Lain. Satu, dua, Agak Lain, kau. Agak Lain, kau. Agak Lain, kau. Semua, semua. Agak Lain, kau. Agak Lain, kau. Agak Lain, kau. Sekali lagi, lebih keras. Agak Lain, kau. 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 Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja, minta kekaupakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan DPR, lawan. Oke? Indonesia. Lawan. Indonesia. Lawan. Indonesia. Lawan. DPR. Lawan. DPR. Lawan. DPR. Lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada, Habibur Rahman disoraki hingga dilempari botol. Niat mendatangi demonstran, Habibur Rahman mendapat penolakan, disoraki hingga dilempari botol. Anggota DPR, Habibur Rahman, mendapat penolakan saat mendatangi masa demo di depan gedung DPR pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Saat datang, Habibur Rahman disoraki para demonstran dengan kata-kata kasar. Tak hanya itu, anggota DPR fraksi Gerindra ini juga dilempari dengan botol air mineral.